Intro Dalam anak bapak dan putra dan roh kudus amin Bu bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam, bantul kasih, berkah dalam Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian, hari ini Selasa, 9 Februari 2021 Kita akan mengambil dari Injil Markus, bab 7, ayat 1-13 Pada suatu hari segerombongan orang Farisi dan beberapa alitaurat dari Yerusalem datang menemui Yesus Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang Dan kalau pulang dari pasar mereka juga tidak makan, kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan berkakas tembaga Karena itu orang-orang Farisi dan alia-alitaurat itu bertanya kepada Yesus Mengapa murid-muridmu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis? Jawab Yesus kepada mereka Benalah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Padahal hatinya jauh daripadaku Percuma, mereka beribadat kepadaku sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia Yesus berkata kepada mereka Sungguh, pandai kamu mengesampingkan perintah Allah Supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri Karena Musa telah berkata Hormatilah ayahmu dan ibumu Dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati Tetapi kamu berkata Kalau seorang berkata kepada bapak atau ibunya Apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu Sudah digunakan untuk kurban yaitu persembahan kepada Allah Maka kamu membiarkan diri untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapak atau ibunya Dengan demikian Sabda Allah kamu nyatakan Tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti Dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan Demikianlah Injil Tuhan Terpucilah Kristus Bapak, saudari, saudara-saudara yang terkasih Kita dibimbing Tuhan Untuk menjadi murid-murid Tuhan Yang semakin dalam penghayatan kita Akan iman kita Saya kutipkan Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu Hei orang-orang munafik Sebab ada tertulis Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya Kira-kira kita ini beriman hanya dalam bibir Atau sudah masuk ke dalam hati Seperti Tuhan mengatakan Padahal hatinya jauh daripadaku Nah, kalau kita beriman dengan bibir saja Hati kita jauh Tuhan ingin supaya kita beriman dalam Sampai ke dalam hati Dan hati itu yang menggerakkan Seperti ada ungkapan Di mana hatimu, di situ hartamu Nah, semoga di dalam hidup ini Kita boleh merenung Tuhan Yesus yang kita percaya Yang kita imani Ini berhenti di bibir Atau masuk ke dalam hati kita Nah, tandanya Pribadi-pribadi yang sudah mengayati Tuhan Yesus Di dalam hati Dia sungguh mampu Menampakkan Tuhan Yesus Yang membawa kasih Membawa cinta Memandang penuh cinta Kepada siapapun Sehingga tidak mudah berpikir Negatif, jelek kepada sesama Karena hatinya memiliki Tuhan Maka, pribadi-pribadi itu Lebih tenang Lebih lembut Dan sejuk Nah, semoga Kita mau melihat hati kita Apakah di dalam menjalani hidup ini Kita sudah tenang Lembut Dan sejuk Bahkan memberikan keteduhan Karena kita Membawa Tuhan Yesus sendiri Semoga dengan demikian Kita menjadi Kesejukan Terlebih Di masa Yang sungguh tidak mudah ini Untuk keluarga kita Teristimewa Dimuliakanlah Tuhan Kini dan sepanjang masa Salam Bantul kasih Berkah dalam Bapak, putra, dan roh kudus Amin Bapak, putra, dan roh kudus Terima kasih Bapak, putra, dan roh kudus Terima kasih